Intro Hai hai guys, masih lapernya nih? Please, masih lapernya ya? Soalnya aku bakalan makan varian kambing yang bikin lambung bergetar. Yuk, langsung aja ya kepoin prosesnya. Pertama, ada kambing rica yang super endul nih guys. Prosesnya, masukkan margarin ke dalam pan yang sudah panas ya. Lalu, masukkan kambing yang sudah direbus selama 5 jam dan juga sudah dibumbuin rica ya. Lalu, tambahkan kecap. Juga, tambahkan lada. Abis itu, ditutup selama 15 menit. Setelah itu, dibalik lagi guys ke pan satunya ya. Kita ratain lagi biar pembakarannya merata. Setelah itu, masukkan kambing rica ke dalam wajan yang berisi bumbu rica. Aduk-aduk deh, sampai semuanya bumbu menyerap. Dan, kita plating dan sajikan. Ada juga nih guys, gulai kambing yang membunca sanubari. Pertama, tumis bawang merah, bawang putih, dan masukkan potongan tomat ya. Lalu, aduk-aduk sampai matang. Setelah itu, masukkan kunyit dan jahe yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk lagi guys, sampai matang. Kita tambah garam dan gula ya, supaya sedap. Hmm, yum-yum. Setelah itu, masukkan ke dalam kuali. Berisi hingga kambing muda yang telah dimasak sampai lembut sekitar kurang lebih 4 jam. Lalu, kita tambahkan santan kental. Aduk-aduk terus sampai 1 jam, agar santannya tidak hancur. Setelah matang, lanjut kita plating ke mangkok. Dan kita taburkan bawang goreng, supaya sedap. Hai guys, balik lagi di Bikin Laper. Laper terus. Nah, hari ini aku sama Koko Rafael. Bakalan nemenin kalian yang ada di rumah saja. Kita sudah delivery order. Apa tuh? Delivery order. Delivery? Iya, makanan yang dikirim ke restoran buat ke rumah kita. Oh, iya, iya. Ini ada apa? Lestoran, ini ada dari mana ya? Ahli Kambing. Ahli Kambing, guys. Guys, ini enak nasi kebulingnya ya. Aromanya aja udah keluar. Benar, benar. Coba cium deh. Yum. Perah ya kan? Empuk nggak ya? Coba kita cobain dulu. Coba dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah jangan lupa makan ya. Iya. Hmm. Ini Kambing bukan sembarang kambing ya, guys. Ini kenapa empuk dan lezat banget. Gimana? Bumbunya tuh ngeresep-ngeresep semua loh. Empuk banget. Bener. Tuh, langsung ketelan. Langsung gelosor. Biasanya harus munya berkali-kali, langsung gelosor. Bener. Iya kan? Tadi aja pas aku langsung gigit, dia langsung melepaskan diri. Ini ancaman banget, guys. Iya, iya. Rempah-rempahnya juga berasa. Betul. Terus biasanya kalau kambing itu bau kan. Baunya nggak enak jadi bikin nggak napsu makan. Kalau ini juga. Enggak, nilai plusnya tuh. Kambingnya nggak bau sama sekali. Biasanya kambing buperengus. Gimana lagi ya? Daging kambing gorengnya gurih banget, guys. Plus nasi kebulinya juga wangi banget. Uh, kacau balau nih di mulut aku. Sumpah bener. Ini nasinya bisa di alternatif buat kalian yang suka makanan-makanan Timur Tengah. Betul. Dan porsinya juga banyak banget. Ini pas banget, lihat tuh. Dagingnya gede-gede tulangnya tuh cuma segini doang pemirsa tulangnya tuh. Gokil, guys. Ini kambing dicocol ke sambal nanas, terus dimakan pakai nasi kebuli. Hmm, paket lengkap buat buka puasa. Ya ampun. Berlimpah daging kambing yang rasanya fenomenal endol. Endol. Nah, masakan kambing yang satu ini juga nggak pernah ngecewain, guys. Kambing dengan bumbu ricah yang bikin hatir yang gembira. Hmm, original. Benar. Rasa asli ribet, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah jangan lupa makan, ya, guys. Jujur ya, guys. Masak kambing tuh susah-susah gampang. Dan ini rasanya yang paling juara. Pengen makan terus, guys. Dia sambalnya tuh bener-bener manis. Pedasnya tuh nggak offer. Hmm, hmm. Ini masih bisa gue makan. Gue nggak suka pedas, tapi ini masih bisa gue makan. Masih normal, kan? Masih normal. Nih, dagingnya bener-bener empuk langsung melepaskan diri dari si tulang kambingnya yang keras ini. Mas Tuli. Wow, 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 wow. Guys, bumbu ricahnya itu loh. Meresap sampai ke sel-sel daging kambing. Berlimpah kuah rasa rempah-rempahnya di mulut. Oh my God. Oke, nunggu makan ya. Kelobo rasi dengan nasi terasa perfecto. Ini ancaman banget, guys. Parah. Nih, selanjutnya yang sudah menanti yaitu gule kambingnya. Uh, mantap. Langsung aja ya, kita cobain rasa gulainya yang istimewa ini, guys. Lihat deh. Hmm, bikin lapar nggak sih? Lekoh, bener mani lekohnya. Lekoh, pisang nih. Lihat tuh, lihat. Uh, hurih pisang ini. Kita cobain nih, yang di rumah mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daging mudanya manik riak-riuk di mulut aku. Itu enak banget, parah. Parah. Gila. Ini harus kita wok-wokin. Kambingnya juga enak. War, cobain pakai ini ya bumbunya. Apa sih kuahnya itu, War? Nasi nih. Nasi kuah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada makan. Ini gulainya berani banget. Bumbunya rendang banget. Asli di lidah tuh kayak, aduh. Kambingnya juga lembut dan gurih banget. Endul. Gokil banget ya, guys. Langsung cobain bareng sama nasinya. Pastinya udah nggak sabar banget buat di wok-wok. Yang di rumah pasti pada lapar. Asli. Hmm. Lagi ya. Nih, liatin nih tandanya. Kalau misalnya semua makanan yang enak, kita habisin. Hmm. Parah. Hmm. Asal-sadul lah. Emang kalau buka puasa ini, bagian hal yang ditunggu-tunggu. Apa lagi? Hmm. Makanannya tuh enak-enak kayak gini. Ada dulu. Ih, Koko. Kenapa makannya nggak dilanjutin? Ini war kenapa tiba-tiba ya leher gue kayak kaku gitu loh. Oh, aku tahu. Itu gejala lemak darah tinggi tuh. Duh, Koko. Aku kasih tahu ya. Mending kamu minum ini nih. Andalan aku kalau lagi makan makanan yang berkolesterol tinggi. Omepros Mini Caps. Oh, ini baru ya? Iya. Ini varian baru dari Omepros. Kapsulnya lebih kecil. Terus mudah ditelan. Dan harganya terjangkau. Jadi pas banget nih buat kantong kita-kita. Ah, serius war? Iya. Pantesan dari tadi lu makan ini itu santai aja. Ternyata ini rahasianya. Iya. Hmm. Omepros Mini Caps ini asam lemak esensialnya paling lengkap. Yaitu Omega 3, 6, 9, plus GLA. Dan sudah terbukti efektif mengurangi kadar kolesterol atau lemak darah. Sekaligus memelihara kesehatan pengguluh darah. Jadi bisa nurunin resiko serangan jantung dan struk. Nih, Koko cobain ya. Oh, iya nih. Gue harus coba nih. Lagian kenapa sih lu baru kasih tahu sekarang? Terus cara minumnya gimana, Wak? Duh, gampang banget, Koko. Kalau kadar lemak darahnya lagi tinggi, cukup minum 2 kapsul 3 kali sehari. Nah, kalau buat jaga lemak darah tetap stabil, cukup diminum 2 kapsul sehari. Nah, untuk guys yang ada di rumah dan juga Koko nih, sebentar lagi kan lebaran kan. Pasti banyak banget opor ayam dan juga gulai kambing. Jangan lupa, minum Omepros Mini Caps. Oh iya, satu lagi kok. Omepros Mini Caps ini sudah tersertifikasi halal dari MUI. Best kan? Iya, iya, best banget. Yaudah, gue minum ya. Iya. Gimana kok, masih bisa lanjut nemenin aku makan kan? Pasti dong. Kalau udah minum Omepros Mini Caps ini, ya lanjut lagi makannya. Bener banget. Omepros Mini Caps, bantu kurangi lemak darah. Lanjut makan yuk. Yuk. Udah aman sekarang, makan apa aja? Blokin, santap, singkat. Yang kepo banget sama menu makanan hari ini, langsung aja ya berangkat ke Instagramnya Bikin Laper. At Bikin Laper Trans TV. Informasi lengkapnya ada di sana pastinya. Oke guys, jangan kemana-mana. Abis ini aku dan Anwar bakal bikin lapar kalian semua. Stay tune terus di Bikin Laper. Laper terus. Terima kasih padamu ya rambut.